Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi teman-teman di getronik channel ya kali ini ada kerjaan TV politron LED ya cuma ini modelnya kayak TV tabung ya tapi ini ini juga LED kita lihat tibanya itu ya PLD 24D 123 jadi untuk kondisinya ini kita coba saja ya ini ini sudah saya colokkan lampu LED sudah menyala ya kita tekan tombol power nah itu respon untuk indikator lednya respon Hai cuma layarnya gelap ya Hai layarnya mah gelap gelap sama sekali jadi lebih hitam ya Ayo kita coba kita mantikan lagi dan juga respon ya standby ya harusnya kayak gini Nah kita lihat lagi bukan dibedip ya kemudian biasanya kan normal ini langsung menyala ya cuma ini gelap ya Hai kerusakannya itu ya Oke langsung kita cek ya kita bongkar untuk membukarnya cukup membuka beberapa baut ya di sini teman-teman dan masih segel juga nih masih itu segelnya Oke kita segi baca ya Oke teman-teman ini sudah kita bongkar ya kita buka Hai tutup belakangnya dan ini mesinnya dalamnya kayak gini untuk mesin atau mainboard itu jadi satu sama power supply ya Hai ini power supply nya bagian sini ya dan di bawahnya ini ada speaker ya jadi ini yang membuat tebel ya kayak TV tabung ini memang ada speaker nya disini speaker mungkin ini subwoofer ya jadi biar suaranya menggelegar kasih subwoofer jadi kelihatan kayak TV tabung ya walaupun ini TV lebih LED ya Oke lanjut jadi untuk kerusakan gelap ya atau layarnya hitam padahal untuk light indikatornya seperti normal ya jadi kerusakan seperti itu biasanya pada PL nya atau backlight lampu layar ya lampu layar yang ada di sini di bagian itu yang rusak ataupun juga driver nya ini driver dari lampu layar itu ya ini untuk kabel ke lampu layarnya atau PL nya ini dan menuju ke ini driver nya ini ya Nah sebelum kita bongkar-bongkar untuk PL nya untuk memastikan yang rusak kita cek dulu driver nya ya driver nya ada di sini sekitar sini ya rangkaian driver lampunya disini kita cek dulu kita ukur tegangannya dulu ya Oke teman-teman kita ukur dulu saya pakai digital multimeter ya multimeter ya Hai posisi untuk mengukur tegangan untuk prop hitam saya kasih ke ground ya Hai dan ini kita ukur di sini salah satu P nya ini Oke ini sudah saya colokkan kemudian akan akan saya tekan tombol powernya ya untuk di sini ya hai 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 ya lednya sudah kedip kita ukur bagian sini ya Hai nah ini terukur 180 volt ya tetapi ada semua ini ada semua terukur 180 188 ya 118 volt 118 volt Hai coba kita ini ya kita matikan dan kita hidupkan lagi nanti responnya gimana ya hai 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 mudah-mudahan kelihatan ini hai 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 Oke akan kita matikan dan hidupkan ya masih 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 118 volt kita matikan Hai nah ini posisi standby ya Hai posisi standby Hai kalau posisi standby ini kita ukur 102 volt ini cuma sama ya satu apa dua kabel ini ada saya sama kemudian Hai kemudian kita kemudian kita on-kan ya nah kita tekan power lagi Hai menjadi 118 volt ya Hai dan ini sama ya di bagian ini sama dua kedua 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 ini ya kedua kabelnya ini sama jadi ini kemungkinan ada masalah ya Hai ada masalah kita cek dulu Hai diudahnya ya diudah-dudahnya terbagian eh eh drivernya ya drivernya kita cek dulu ya ya kita ukur bagian ini driver BL nya ini saya pakai tester analog posisi di ini ya sepuluh kali sepuluh ya untuk mengukur tahanan kita kalibrasi dulu oke pertama kita ukur apa diudahnya ini di bagian driver BL nya karena sering rusak juga di bagian sini ya pipi sudah saya matikan ya ini sudah saya cabut sudah saya cabut kita tes diudahnya dan ternyata kelihatan konsulat ya teman-teman ini mentok testernya mentok kita coba balik probenya nah ini sama ya enggak balik-balik juga mentok artinya ini konsulat dibelak-balik sama tapi kita belum tahu kita pastikan dulu yang konsulat yang mana kapasitor atau yang lain atau diudahnya ini sendiri ya karena ini kan masih nyambung dengan rangkaian lainnya ya oke kita pastikan caranya kita potong dulu ini salah satu kaki diudahnya ya kita potong dulu satu salah satu kakinya kita potong nah kemudian kita ukur lagi apakah yang short atau konsulat ini diudahnya apa yang lain oke kita ukur lagi nah ternyata masih konsulat teman-teman kita putus diudahnya ya kakinya nah ini konsulat artinya yang konsulat memang benar-benar diudahnya ya oke kemudian coba yang ini dengan yang kaki yang putus ini ya kita ukur nah ini sudah tidak konsulat lagi eh semoga cuma itunya saja yang konsulat ya nah ini normal ya koneksinya yang apa kaki yang satu ini nah sudah diputus sudah tidak short ini cuma diudahnya ini yang short ya kita potong saja kita ganti semoga hanya ini yang rusak ya ya ini ya diudahnya seperti ini untuk kodenya SB5200 R ya SB5200R dan untuk kode di PCB nya ini kurang jelas juga ini yang mana ya kelihatan yang jelas ini di bagian diudah bagian driver ya driver untuk PL ya oke kita ganti dulu kita carikan cari-cari untuk diuda SB5500R ya ini tidak ada ini kita tidak punya stok mungkin harus toko online ya kita belinya cuma kelamaan dan jadi kita coba ini saya ada copotan diuda RU4A ini RU4A ini ya kalau yang ini itu 200V untuk 5A 200V untuk yang RU4A ini 600V ini ya cuma ampere nya tidak salah sekitar 3A ya jadi kita coba saja kita pasang kita soldir di kakinya ini saja ya masih ada sisa kaki ini yang itu itu yang itu ya itu yang yang memang ini yang juga kodenya jangan sampai terbalik selamat menikmati oke kita pasang kayak gini ya teman-teman ini sengaja kakinya tidak kita potong ya biar untuk segala untuk pendingin oke ya selanjutnya kita coba kita nyalakan terima kasih ya lampunya sudah menyala ya indikatornya kita pencet tombol powernya ya sudah menyala teman-teman sudah ada logo politron ya oke saya kira itu saja masalahnya ya diodanya yang konslet di bagian driver ya driver untuk PL nya ya jadi tidak usah bongkar-bongkar panel ya cukup kita mengganti diodanya ya jadi bukan lampunya yang rusak di bagian driver nya ya oke saya kira demikian teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih